Orang-orang manggil dia monster dari Jogja. Gak usah lari-lari lagi, aku udah tau semuanya. Semuanya tukar, karet bintang sama berliat. Hai Cokot Friends, aku Stella Cornelia, aku seorang penyanyi dan juga terjun di dunia acting. Kegiatan aku selain acting sih, sekarang aku masih mahasiswa semester 6. Di major aku advertising, dan sekarang aku juga lagi fokus ke nyanyi dan sekarang lagi proses pembuatan album aku yang pertama. Aku milih nyanyi karena dari kecil aku udah hobi nyanyi, jadi mama aku ngelesin aku di salah satu institusi. Kesenian, dan itu kelas 1 SD sampai aku kelas 4 SD, jadi aku ngelesin nyanyi. Terus pas kelas 5 aku mungkin udah bosen kali ya karena masih kecil, jadi aku beralih ke modeling. Sampai akhirnya SMA kelas 3 ada sebuah audisi sampai akhirnya aku tergabung dalam sebuah idol group yang namanya JKT48. Dan selama 2 tahun sampai akhirnya juga aku memputuskan untuk bersolo karir. Di situ aku pertama-pertama adalah mengeluarkan satu single yang emang indie. Semuanya aku yang proses, semuanya aku dan tim aku yang pilih lagunya dan segala macam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih susah ya, tapi karena emang dari kecil aku suka banget nyanyi dan setelah ganti berbagai jenis hobi dari nyanyi, modeling, acting, main musik dan aku emang passion aku akhirnya setelah aku temukan saat ini ya emang ternyata aku sukanya nyanyi makanya sekarang ini aku fokus dan pengen terusin mimpi aku yang emang di dunia nyanyi, tarik suara Dulu aku juga merilis photobook aku sendiri yang emang aku buat dan aku desain sendiri dengan tim aku dan setelah ini akan menggarap album perdana aku Kalo yang influence aku di dunia acting, aku suka sama Anna Hathaway sama Priscilla Nasution karena mereka berdua itu totalitas banget setiap mendapatkan peran apa yang dapetin sama mereka emang keren banget gitu pembawaannya Kalo kayak perisian Estion, aku suka waktu dia di Sokola Rimba dia kayak bener-bener belajar bahasanya sampe aku kayak yakin banget dia itu pernah ada di dunia situ gitu dan emang keren terus kalo di dunia tarik suara aku suka Katy Perry karena setelah aku nonton dokumenternya dia emang keren banget dia tuh bukan cuma artis yang bisa nyanyi yang bisa stage-checknya bagus tapi dia bener-bener bisa jadi idola dia setiap naik panggung dia selalu bener-bener tersenyum walaupun dia ada masalah jadi aku bener-bener pengen bisa kayak dia jadi kosong idola yang disukain sama fansnya bukan cuma artis aja dia memang dia dia memang dia dia memang dia dia memang dia kekasih yang kudamba sweet cake perempuan itu unik sensitif troublemaker setia dan perempuan itu suka banget dibanjain ketika 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 ketika